Bandara Internasional Silangit Tapanuli Utara Sumatera Utara resmi beroperasi hari ini, peresmian ditandai dengan mendaratnya pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA8510 dari Bandara Canggih, Singapura. Bandara Silangit di Siborong-Borong Tapanuli Utara Sumatera Utara ini resmi beroperasi sebagai bandara internasional dengan melayani penerbangan perdana rute Silangit Singapura. Keberadaan bandara ini untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, akses, dan mengurangi waktu tempuh khususnya bagi wisatawan dari Singapura yang ingin ke Danau Toba. Menurut Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan, rute baru ini merupakan program lanjutan pemerintah karena pada Maret 2016 lalu sudah ada penerbangan domestik dengan rute Jakarta-Silangit. Sementara rute internasional Silangit Singapura akan dinayani tiga kali dalam seminggu dengan armada bombardier JRJ-1000 yang berkapasitas 96 orang. Penerbangan ini sekarang kita sudah mulai kewalahan, belum jadi pun sudah kewalahan, karena terminal ini kita rancang untuk 350 ribu orang per tahun. Tapi dari hitungan sekarang sudah bisa sampai 500 ribu orang per tahun. Jadi mungkin 2019 kita harus perbesar lagi terminal, ya Pak Basar ya, untuk bisa nanti sampai 500 ribu atau lebih. Terima kasih telah menonton!